Intro 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 Robert, buat kampret lu ya, datang gak diundang, eh ngajak main PS lagi Padahal ngomong sama lu aja gue males, apalagi main bareng Gak tau lu ya, kalo gue sibuk putar lagi gue mau krim bat lah, manicure, pedicure Mau pijet nih sekalian petik mangga nih di delta nih Anjir, keceplosan gue Kojev, Kojev, gue panggil Kojev, bukan Jeffrey Karena gak enak gue sama orang tua Gue tau lu sukses, tajir, terkenal, head on Tapi kalo urusan main PS, gue rajanya Muka gue emang alim kok Tapi skill gue kayak Jotaslim Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Jeffrey Tung Kenapa muka lu? Nih liat nih kelakon bini lu Dia tulis dong tulisannya apa Lo buci Itu apa aja jamur ya? Gak tau Dia bilang biji lu katanya Anjing itu jamur, lu masrum mana lu ya? Kagak Dia bilang gambar apa, gue mau gambar punya laki gue gitu Ya nanti gue gambar biji gue deh kalo gue menang Apa nih kita main apa nih? Main bola, tim lu apa kok? Gue Liverpool aja deh Ya udah Mana tuh Liverpool Iya lu geser aja karena Liverpool Ini pokoknya kita di.. oh ini ada Liverpool gak sih sini? Ada Ada kok Ah ini dia Lu cari Persijano gak ada, Liverpool mah ada Tapi gue gak, ih jelek banget nilai gue Tapi yaudahlah gak apa-apa Kok lu itu kan orangnya seru ya? Beneran seru banget gue asli Serius lu? Lu orang paling extrovert dan paling energetik ya Yang gue kenal lah ya Masa sih? Iya Tapi kan kadang sekarang orang suka bilang Ih jauh itu cong gak sih kayak gitu kan ya Hmm Nah katanya si Uchi lu dari dulu begitu Pas pacaran Iya emang Nah radarnya tuh radar apa nih? Radar cong Atau radar apa yang.. Ending Yang ini Yang.. 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 Yang ke-detect sama Uchi Uchi pernah nganya gini gak? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Karena dia udah ngerasain ya Nah lu Gue pacaran kudus gue Iya dia bilang juga kayak gitu Iya pacaran kudus gue Lu janjian apa gimana sih? Enggak lah kalo gini mah gak bisa diboongin dong Lu sama sekali ngapa-ngapain Lu mau wawancara dia? Hahaha Dulu pernah gak? Anjing banget Jadi lu pacaran sama Uchi kudus? Kudus Tapi sama mantan lu gak kan? Sebentar gue sekarang jarangnya kesanaan nih? Jarangnya ke kanan Oh By the way ini kalo golin Lu mesti ngikut gaya yang.. yang selebrasi lah ya Gimana? Oh boleh 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 Ya tapi Pasti lu kayaknya masih ngepur gue deh kayaknya lu ya Kagak 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 Tapi nanti gayanya Ya Lemes-lemes gitu ya Cong-cong gitu kayaknya Anjir Itu hukumannya Anjir Allah Ah By the way Ya terus terus Lu Kok gue gak percaya sih kok di tahun 2000an gitu ya Masih ada orang pacaran Gapang-ngapain Apalagi kalo udah di dunia entertainment Gimana ya? Bagi gue Enggak gue agak bingung nih Pertanyaan beginian tuh Karena Karena orang-orang gak pernah nanya kayak gini ya? Bukan Karena Bagi gue gitu yang kayak gitu-gitu gak penting gitu loh Ngerti gak sih? Ya tapi yang penting dong Karena menurut gue itu contoh yang bagus Apanya? Contoh yang bagus itu jarang kok Enggak karena Ya makanya lu kayak gue kan Kenapa gue Lu kok gue offset sih kan? Nah gue itu Selalu Berasa Gue liat temen-temen gue nih ya Dulu ya Pacaran itu Eh kamu kok gak offset sih kan? Anjir Anjir Gak doang Ya cuma gitu doang Ji Wah gimana? Peluk kan Lu Sama Uchi nih Jadian Tapi lu anaknya alim gitu Gue gak alim juga sih Ya tapi gimana sih? Lu alim dong? Kalo lu ngapa-ngapain mah Masa cuma ngewe doang alim? Pacaran dong? Iya pacaran ngewe itu semua Itu gak alim gak juga sih Nah karena sama Uchi enggak kan? Iya gue sama Uchi enggak Tapi sebelumnya iya kan? Sebelum hari ini gue di luar negeri sih Tapi Ngewe gak ya? Gue lupa gue Lu gimana sih? Udah tua ya? Dulu mabok-mobokan ya? Lu gak bisa Lu tau kan? Gue tuh gak bisa di posisi yang gue Gak bisa ngontrol diri gue tuh Gue gak nyaman tuh Oke Mabok tuh kan gak bisa ngontrol diri tuh Iya Gue gak nyaman tuh gitu loh Oke oke Gue gak demen tuh begitu Jadi Iya Makanya gue gak minum satu juga Karena emang gue gak demen Gue gak demen feelnya Iya Dan di badan gue juga gak enak Oke oke Berarti lu gak suka minum lah ya intinya Gak suka minum Nah lu tapi Berarti bandel lu tuh sampe apa? Ganja gitu dulu ya Nah Hoki nya gue Hoki nya gue Hoki nya gue juga Temen-temen gue itu So far itu Nah gini Orang itu kan Gue percaya energi Bener gak Bob? Iya iya gue percaya Energi tuh perlu percaya Jadi gue tuh gak pernah ngirimin signal yang Temen sama orang yang Yang gak sefrekuensi gitu loh Oke Contohnya nakobaan lah Tapi gue gak pernah tuh ada temen-temen gitu tuh Iya 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 oke Jadi emang gue Gak orang lu jaga gitu kan Bukan gue jaga juga sih Gak nyamuk juga Jadi emang Hoki gue tuh gak ketemu orang-orang begituan aja gitu loh Nah tapi pas bareng-bareng Uci Di dunia artis gitu kan bukan ada banyak Apalagi Uci Uci mah dia kagak demen keluar Lu kan tau sendiri Lu mau kesini aja berapa kali gue tolak kan Karena dia bilang Eh ntar dulu deh capek Ntar dulu capek Uci kayak Dion Uci kayak Dion Seniman Ya jadi emang Eh lu lu gak gak offside? Enggal lah gue golin tuh Tuh Lu gak offside lu Kita liat dulu gayanya Ceng 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 Dodo siap siap do Gol nih do Ya ampun Cuma gitu doang Yaudah kok Lu cuma gini-gini doang aja Jeffrey tuh kediannya apa? Gue jawabnya orang apa? Art dealer Bener kan? Art dealer sih Terus kan gue juga Ya adalah masuk-masukin barang buat dijual lah gitu loh Masuk-masukin barang nggak apa? Eh 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 Dildo ya? Hai lu Hehehe Vibrator Anjing Hehehe Gue pernah liat vibrator Gue belum liat vibrator loh Gimana sih bentuknya gue Ya google aja Enggak? Pernah pegang barangnya nggak lu? Nggak pernah lah Ngapain gue pegang? Geli kali? Gak, gak geli kok Gak geli kok Winder Hehehe Anjing Nih gua gerakin analognya Tunggu, 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 kok, ayo Yah Ayo Oh ini kan Ini TikToknya loh ini Ya iya 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 gue pelajarin, gue pelajarin, gue pelajarin, dan kesempatan sih, jadi hoki-hokinya gue juga yaudah, gue lagi nih lu ngocor di muka gue sekarang nih ntar dulu, ntar dulu, gaya nya gimana deh, ntar ya oh, dia berlalu, 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 oh kok marah dia? iya, cuma gitu doang kok ah, nggak seru iya nggak, ya udah, lanjut terus yaudah, jadi, gue ke temen-temen gue, dia beli koleksi sih waktu itu iya terus gue belajar dan gue emang dari dulu udah punya sense sih udah punya sense seni ya sense, oh ini bagus apa ini nggak, gitu-gitu luar galo itu enggak enggak juga? enggak, jadi gue doang sih yang begitu, jadi gue bisa sense, oh ini susah loh itu kok, sense itu maning-maning kan iya, jadi kayak oh ini ini lukisannya gimana, gimana, tau lah kayak gue punya sense aja gitu loh iya lukisan yang lu tiap hari main ya pak lu? kagak hahaha gue beli, 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 beli itu setahun 2000 lukisan pertama yang lu beli apa? lukisan murah sih, gue juga lupa namanya siapa lokal? iya, iya lah iya lah, mudani lokal gue inget tuh, harganya 5,5 juta gue belinya itu lukisan pertama? yang lu coba untuk ini? gilin waktu itu, waktu itu waktu itu di otak gue itu kagak ada bukan, beli lukisan itu bukan buat investasi karena gue just simply demen aja dan waktu itu kan balai lelan gak gak seperti sekarang gak seperti sekarang iya bisa jadi beli, simply gue demen aja gitu loh oke lukisannya, eh lukisannya gue jual ke koheri tuh yang mana? yang munadi itu? yang munadi itu yang baru 5 juta? iya, dia mau ngasih temen dia waktu itu oh, hadiah hadiah ke temennya itu 5 juta tahun berapa kok? tahun berapa itu ya? tahun tahun dua ribu dua ribu duang deh dua ribu duang deh dua ribu dua deh gak salah deh terus pas dijual? gue jual ke koheri 5,5 juta gak salah ah, 5,5 juta? iya gue kagak lu gak nguntungin? gak nguntungin karena tapi gini ya let's say lu gak punya topeng lu gak punya image untuk yang lu pertahankan di publik ya tapi dengan orang ngeliat kehidupan lu dulu lu susah terus lu bangun karir sebagai artiler kehidupannya juga naik turun iya iya kan? gak mungkin kan lu gak punya stabil income terus lu punya anak berkebutuhan khusus titik teren dalam hidup lu apa? batik sebenernya gini lu kok, sebetulnya orang tuh gue Yuni Syara pernah ngomong ke gue nih ada pepatah jawa gue juga lupa cara ngomongnya gimana gitu loh mbak Yuni pernah ngomong sebetulnya orang itu keliatan cuma di luar doang kok lu gak tau isi gue kayak apa bang? iya betul iya betul iya gak mau menunjukkan semua orang kalo aku tuh lagi susah loh bener gak sih? iya dong gak perlu juga iya gak perlu jadi orang tuh pasti ngeliat gue susah seneng-seneng aja iya dan memang gue itu seberapa susah gue itu juga gue memang selalu take it easy aja gitu loh karena gue begini gue take it easy banget banyak orang yang ngomong di instagram kok bisa sih pak gini 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 memang gue tuh ya lu mesti gimana iya gak tau sesantai itu tersantai itu aja orang banyak juga orang yang minta gue sama Uci buat kayak ngasih apa namanya tuh kayak ada seminar apa gitu-gitu iya iya masih belum pengen kesitu sih keluarga iya tentang punya anak autis gitu gimana 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 bagaimana lu deal with it gitu betul, betul sebetulnya bagaimana lu deal with it tuh sebetulnya ya tergantung lu lagi sih sebetulnya bener sih tapi bagaimana lu deal with it lu melihat punya anak autis itu sebagai beban atau sebagai anugrah gini ini ya gua juga gak bisa ngomong bagi gua munafik oh ini anugrah gini gini terlalu munafik tuh ngerti gak sih ngerti kan banyak orang wah ini gua tuh gak bisa tuh kayak gitu tuh ini anugrah ini anak gua ini gua harus menyusahkan itu bullshit gua tuh sangat realistis gitu loh iya iya jadi anugrah, semua anak tuh anugrah beban mereka juga beban iya tapi beban dalam arti kata apa ya lu harus harus do this job well gitu jadi mereka tuh harus kita harus ya sebisanya kita tanggung jawab gua gitu loh iya 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 karena kan gua juga mereka juga gak mau dilahirkan mereka gak bisa pilih orang tua gak bisa pilih orang tua kita kan kita yang enak iya 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 lahirkan mereka kan dari gara-gara kita iya 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 nah gua tuh juga gak kurang setuju tuh banyak orang yang orang tua ya yang selalu berpikir anak tuh harus balas budi anak tuh harus balas budi you know jadi kita tuh harus twist itu pemikiran zaman dulu itu lu tidak damainya karena lu menyalahkan diri lu sendiri atau lu menyalahkan lu gak pernah lu gak pernah masih sih kok kayak lu pasti gua udah tau ini anak gua tuh 7 bulan ya gua ngomong ke uci uci kita ngomong nih beb kayaknya anak kita nih spesial needs deh karena gua juga ada temen anaknya kayak anak gua soalnya gak bener nih umur setahun aja wah gua bilang ini gak bener nih jadi gak banyak orang tua yang sebetulnya gini hal yang gampang jadi susah karena mereka denial anak gua gak apa-apa gua pernah ketemu ya anak dia bawa anaknya ke rumah gua gua bilang ke uci ini anaknya bermasalah mau ngomong gitu terus dia ngomong gini anak gua pintar loh bisa ini bisa itu tidak gua bilang ini bermasalah sebelum rumah ini lah kayak rumah dulu oh ini karena gua i've been there done that kan jadi gua tau gak greg aja gua tau gitu loh iya eh sekarang anaknya udah baru 4 tahun rasanya dia bilang eh mau nanya dong terapi dimana iya iya bener ya sebetulnya kayak gitu kan ketika lu tapi lu gak denial tuh hebat loh maksudnya gimana lu gak denial pada saat di keluarga lu ada gak? gak ada jadi gini gak ada jadi gini jadi gini jadi dengan gua open dengan gua open inilah gua ketolong banyak sebetulnya dengan lu open apa? open jadi gua tuh gak ada kalau anak gua itu special needs gua tuh gak oh masih tutupin gua open jadi banyak informasi masuk akhirnya anak gua tuh bisa keterima di sekolah ini gara-gara gua open sekolah anak gua itu sekolah inklusi iya 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 yang ngantrinya tuh banyak yang gak mati masuk ke situ iya 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 tapi yang keterima anak gua dua-duanya lagi kenapa? karena gurunya juga lihat setelah anak lu berkebuatan berkebutuhan khusus orang tua juga harus mendukung setuju jadi banyak banget orang tua tuh dia lihat nih anak lu berkebutuhan khusus iya cocok di sekolah gua misalnya gitu tapi orang tua tuh tidak mendukung banyak orang tua yang cuman ngebiot anak sekolah terus pulang jadi kayak ngelempar beban setengah ke sekolah deh lu anak lu pinterin deh gua bayar deh iya iya bukan itu jadi gua itu dengan gua open seperti ini nih gua tuh boleh dibilang gua tuh gak berbeban apapun nih gua tuh gua ketemu orang nih pernah uci di pesawat anak si boy guling-guling iya gak mau turun pesawat kita cuma bisa ngomong so sorry my kids is autistic that's all jadi gak lu juga ngomong ah nanti anak gua tuh sorry sorry anak gua autistic silahkan lewat dulu lewat dulu jadi anak gua tuh di lantai ya di langkah-langkahin aja it's okay iya jadi paham gua apapun tuh kan lu mesti nge-set di 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 otak lu itu bukan masalah itu bukan hal yang tabu bukan tabu kayak kayak anak gua selalu ngomong eh sorry anak gua sepusatnya nih jadi kayak naik pesawat deh gua bilang mbak boleh duduk iya pernah tuh gua naik pesawat nih mau ke Bali nih iya jadi kan anak gua 2 nih spesialit nih jadi gua 2 suster 2 gua mbak uci nih iya jadi waktu itu duduknya pencar-pencar nih jadi cuma bisa 2 2 2 iya jadi gak bisa gak bisa banget kalau garuda kan tengahnya tuh tiga empat empat kan iya kan ada yang 2 2 nih gua selalu ngayak Airbus oke jadi kan 2 2 4 2 nih ceritanya nih iya jadi kalo 2 2 2 2 waktu itu bisa lah ya kita duduk gitu tapi waktu itu aku ngasal dia nggak tau gimana, gua dapetnya itu tiga, tiga, apa gimana, pokoknya gua nggak bisa, pencar aja gitu ya. Ya mau nggak mau gua ngomong, Pak, sorry Pak, anaknya autistik, boleh nggak pindah? Ya saya sorry, kalau dia mau pindah, ya pindah. Tapi untungnya dengan lu ngomong-ngomong itu kan lu nggak malu, dan gua nggak malu lu, anak gua ngomong anak gua autistik. Keputusan lu untuk open book itu, lu atau Uci? Dua-duanya, kan gua sama dia open banget, kan lu kenal, kita tuh kan seopen itu. Betul seopen itu sih, itu penting banget sih. Karena misalnya kalau orang tuanya itu menganggap ini masalah, dan mencoreng namanya, nama orang tuanya. Persis kan, jadi kayak lu merasa malu dengan begini, akhirnya yang ada anak lu juga menderita, bener ya sih? Iya, karena anak lu akan menahan emosi lu nggak keluar. Iya, karena mereka bisa merasakan lu. Iya, mereka bisa merasakan lu. Lu banyak grunge, banyak apa namanya, memendam perasaan negatif tuh di rumah berasal. Iya, jadi rumah gua itu lu lihat, rumah gua itu ya, dan sesantai itu semua orang gua juga. Santai, anak gua di video, di Instagram juga gua, ini anak gua nih special needs loh, apa-apa. Kan banyak orang nggak mau post. Banyak orang nggak mau posting kalau anaknya tuh special needs. Iya. Ya gua coba aja emang, kenapa? Orang, kayak anak gua tuh kemarin tuh ya, gua itu sama Uci itu nggak ada ini loh, nggak ada. Tiap tahun tuh kan anak-anak normal itu kan di sekolah selalu ada, eh, apa namanya tuh, performance. Iya. Gua nggak ada loh. Karena anak gua itu nggak pernah bisa. Karena dia nggak bisa tenang dulu. Berarti nggak sih dia tuh selalu nggak bisa, dia pasti akan ke sana kemari, ke sana kemari gitu kan. Di sekolahnya dulu, dulu ditolak dia, nggak boleh performance karena dia mengganggu. Iya. Ya mau marah sih, cuman yaudahlah. Lu juga harus, yaudahlah. Akhirnya, ketika pindah ke sekolah ini, anak gua bisa performance loh. Iya. Dengan sangat simpel aja, gua tuh udah terharu banget. Main apa ya? Waktu itu nyanyi deh kayaknya. Nyanyi siapa? Kalia atau apa? Kalia, Kalia. Kalia nyanyi. Kalia nyanyi, nyanyi, choreo, choreo, choreo. Very simple choreo lah. Oh ya? Tapi itu bagi mereka itu sangat susah loh itu sebenarnya. Iya dong. Jadi, contohnya begini deh, kenapa anak autis tuh neuronya bermasalah. Sebetulnya sama nih, otak manusia itu punya macam-macam neuronya. Iya. Kayak gua, level pedesnya tiap orangnya berbeda-beda. Betul. Nah, itu juga sama dengan otaknya mereka. Dalam hal menerima informasi. Jadi, apapun itu. Ya. Jadi contohnya gini, di Amerika pernah orang itu melakukan penelitian. Cuman percobaan dah. Iya. Lu mau tau segimana anak autis itu. Jadi ada anak autis jadi normal nih. Udah bisa mengontrol diri dia nih. Iya. Jadi dia bilang, Apa yang gua rasakan ketika gua kecil? Makanya anak ini kan. Lu panggil kan kadang dia maunya, kadang dia gak mau nyat. Bener gak? Iya, betul. Kenapa? Karena dia kadang keterima, kadang dia gak keterima gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, dia contohnya paling gampang. Ini. Dia udah normal nih ya. Dia pakai lagu nih. Pakai lagu, pakai earphone. Kenceng banget. Dia kasih ke lu gitu. Dia suruh jalan ke mall. Dia panggil lu. Itu seperti, kenapa kita tuh dulu, makanya dia bilang, kenapa waktu gua dulu kecil, gua sering gak nyaut orang? Karena apa? Ketika lu masuk mall, kan kupingnya tuh tajam tuh. Dia tiba-tiba, dia bilang, seisi mall itu, gua denger semua suaranya. Jadi gua gak bisa differentiate. Oh, dia sensitif banget berarti. Iya. Jadi gua gak bisa differentiate, which one is the most important. Kayak lu pengen arsa, arsa, arsa gitu ya. Lu gak, dia juga gak akan nangkep. Eh, yang, gua juga denger burung, gua juga denger gue. Dia juga denger nangkep. Dia susah differentiate dulu. Ini udah mendingan nih. Kebanyak anak yang lebih parah yang, dia bingung. Loh, siapa sih yang lead? Ngerti gak sih? Paham. Siapa mesti gua, dia menempatkan prioritas sebenarnya. Ah iya, susah. Susah, iya. Nah, makanya kayak dia nulis nih. Dia nulis. Kenapa anak-anak, artinya susah disuruh menulis. Karena otak dia itu, kemana-mana. dia mau konsentrasi satu nulis aja tuh susah. Kayak anak gua kemarin bisa nulis papa aja, gua senengnya gak mati. Itu umur berapa? Baru-baru ini deh. Berarti umur... Sekali ya, umur 9 tahun dia udah baru bisa nulis. 8 tahunan dia baru bisa nulis. Oh iya. Nah itu aja gua udah happy banget nih. Jadi bagi gua tuh, mereka tuh bisa mandiri. Itu udah lebih dari cukup sih. Karena gua liat banyak banget. Gini nih, ada satu lagi nih banyak. Oh iya orangnya suka membahagiakan temen nih ya. Anak otis tuh hebat loh. Iya 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 iya. Mereka tuh jenius. Nah shit loh gitu-gituan. No, gak semuanya. Ada temen gua juga anaknya, sampai gede juga struggling. Tapi untuk anak gua tuh, Altisnya tuh masih dalam kategori yang gampang nih. Oh gitu loh. Masih, masih yang gak berat. Gitu loh. Oh untung ya. Ada yang, yang parah di Malaysia temen, di Malaysia temen kita juga. Anaknya tuh bisa mukulin bapaknya, sampai matanya berdarah lah, cakar lah. Tapi itu karena autism. Autism. Very heavy. Cik, gue seneng banget nih vlog, karena gue selama ini melihat dari sisi ibu ya. Autistik kan biasanya dari sisi ibu, ibu gimana. Tapi kalo gue dari sisi ayah tuh, gue berkaliin deh, gue berkaliin deh. Kalo kita ngobrol kan gak pernah ngomongin begini ya. Tapi banyak loh. Banyak sih. Makanya sebetulnya. Dan dia pasti membantu keluarga, keluarga autistik banyak. Laki bini tuh harus kompak sih. Banyak banget temen gua itu yang, anaknya autis. Iya. Mother fight alone loh. Betul. Laki aja cuma ngapa-ngapa tau deh, gue kasih lu duit. Iya. Pokoknya lu beresin anak lu deh. Tempat terapi, tempat terapi anak-anak gue aja, pernah gue liat begitu. Jadi banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Jelek kayak, mamanya tuh kayak gak dikasih support. Iya. Jadi dia bilang gini, Cici, Cici apa-apa dia panggil gue tuh, selalu ngantar terapi tuh selalu berdua. Gue tuh antar, nah gue selalu ngomong, tadi malam baru ngomong ke Uci. Uci ngomong, Jeff kita mau pake driver gak sih? Gak usah deh. Sekarang. Selamanya gue masih bisa nyetir. Gue tuh akan, yang pasti gue akan antar anak gue ke sekolah. Terus. Jadi gue tuh gak, antar jemput kalo gue gak sibuk, pasti gue antar jemput. Selalu, dari dulu. Dari kali umur 2 lo terapi. Iya. Pasti gue terapi tuh, pasti gue berdua sama Uci. Selalu. Perantar jemput, sekolah juga antar jemput tuh gue. Lo father of the year. Dari gue. Kasih dong dari Metro TV. Ini kan vlog gue. Nah, sabs gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian. Scan barcode ini. Ini adalah barcode Instagram gue. Terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram. Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram. Lu musik. Lu musik. Lu musik. Ini mahal kameranya ini. Apa? Gak ada. Gak ada. Oh. Oh. S**t lah. Ijin. Kan dua. Dua kali gue. Gak ada kali. Hahaha. Nah.